Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana Hethi Andika Perkasa didampingi jajaran memimpin berlangsungnya kegiatan pengarahan kepada istri perwira siswa Dikrek ke-59 Seskoat TA 2020 dengan pembicara Ibu Linda Agung Gumelar yang membawakan tema Kepemimpinan dengan mengutamakan etika di dalam berorganisasi di era milenial Yang pertama kalau kita menjadi bagian dari satu organisasi kita harus tahu dulu bagaimana sejarah organisasi itu Persid itu umurnya hampir sama dengan umurnya NKRI Persid lahir tahun 1946 kita menerdekat tahun 1945 jadi kita adalah organisasi pejuang sebetulnya Persid Kartika Chandra Kirana dan kemajuan teknologi ini juga menjadikan tangan hidup di era teknologi digital terjadi perubahan yang sangat cepat di media sosial kita bebas berpendapat dan berekspresi namun diperlu ditegaskan ditegaskan bahwa kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mengtelak Persid mempunyai atau organisasi istri TNI pun mempunyai etika keprajuritan yang harus juga diambil oleh istrinya Selamat siang seluruh pengurus saya skorat saya seluruh peserta katan istri siswa sekorat di krek 59 tahun 2020 izinkan saya menyampaikan pengarahan saya dalam bentuk video menjadi istri, ibu, dan anggota Persid Kartika Chandra Kirana secara bersamaan tentu saja tidak mudah tetapi indah bila kita menjalannya dengan sukacita kita wajib memegang teguh janji kita setia pada prajurit dengan menjalani kehidupan sebagai istri prajurit dalam kepatuhan aturan-aturan yang berlaku dalam kegiatan pengarahan kepada para istri perwira siswa Jenderal TNI Andika Perkasa menyempatkan hadir untuk memberikan arahan sebagai pembina utama Persid Kartika Chandra Kirana ibu, ibu, saya juga mengucapkan selamat ingat semua harus punya harapan dan semua harus punya keinginan untuk maju karena saya ingin semuanya punya kesempatan saya ingin semuanya punya harapan dan oleh karena itu semuanya harus punya komitmen untuk menjaga semua yang kita punya saat ini sampai selamat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!